Mengenal asal-usul suku Dayak ternyata berasal dari kerajaan. Saat ini Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa yang terdiri dari total 1340 suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang paling populer di telinga masyarakat Indonesia adalah suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang berasal dari pulau Kalimantan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana asal-usul suku Dayak? Suku Dayak merupakan keturunan dari imigran asal provinsi Yunani di Cina Selatan. Lebih tepatnya berada di sungai Yangtekyang, sungai Mekong, dan sungai Menan. Pada awalnya, kelompok ini menuju ke Semenanjung Malatia hingga kemudian menyeberang menuju bagian utara Pulau Kalimantan. Nama Dayak ini pada awalnya merupakan sebutan untuk penduduk asli dari Pulau Kalimantan. Oleh karena persebarannya yang berawal dari Semenanjung Malatia, maka wajar saja bila keberadaan suku Dayak tersebar hingga ke wilayah Tapa dan Terawak di Malatia. Di daerah Kalimantan Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan yang dibangun oleh orang dari suku Dayak dalam tradisi lisan kerajaan ini disebut Nantarunai Kuntak Jawa Dan diperkirakan berdiri pada kurun waktu 1309 hingga 1389. Arti dari nama itu adalah kerajaan Nantarunai yang telah dihancurkan Majapahit. Akibat dari runtuhnya kerajaan Nantarunai tersebut, suku Dayak Mahanyan pada masa itu menjadi terpencar ke beberapa daerah. Beberapa diantaranya masuk ke daerah pedalaman wilayah suku Dayak Lawangan. Kemudian suku Dayak kembali terpencar saat agama Islam mulai masuk melalui para pedagang Melayu yang berasal dari kerajaan Demak sekitar tahun 1520. Masuknya pengaruh ajaran Islam membuat sebagian besar suku Dayak dari beberapa daerah memeluk agama Islam dan memeluk akulturasi dengan kebudayaan Islam. Sebagian anggota suku Dayak lain yang memilih tidak memeluk agama Islam tetap teguh untuk berpedoman pada agama yang sejak lama mereka anut. Kemudian mereka kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman dan bermukim di beberapa daerah seperti Batang Labuan Amat, Batang Amandit, Margasari, Amuntai, Kayu Tangi, dan Batang Balangan. Setelah banyak terbagi-bagi saat ini suku Dayak memiliki enam rumpun besar yang terdiri dari punan, apokayan, klemantan, hot danu, ngaju, murud, dan kiban. Keseluruhan rumpun ini terbagi di seluruh pulau Kalimantan. Itulah asal-usul dari suku Dayak Kalimantan. Tetap stay terus di channel IMD. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.